Pemirsa Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat inflasi di Jawa Barat pada April 2024 mencapai 3,07 year-on-year dan 0,15 months-month. Sekretaris daerah Jawa Barat, Herman Suryatman pun mengungkapkan jika tingkat literasi statistik di Jabar masih rendah, padahal hal tersebut diperlukan untuk membuat inflasi menjadi lebih terkendali. Menurut Kepala BPS Jawa Barat, Marsu Diyono, pada April 2024 tingkat inflasi di Jawa Barat mencapai 3,07 year-on-year dan 0,15 month-to-month. Menurutnya ada dua daerah yang tingkat inflasinya saat ini harus diwaspadai, yaitu Kota Tasik Malaya dan Kota Sukabumi. Kalau andaikan kita punya target, targetnya 2,5, dan Kota Sukabumi kan tinggal sedikit. Tadi targetnya 2,5, sudah dicanangkan oleh komoditas daerah 2,5, ya kita berantai-antai coba. Komoditas kabupaten mana yang berkatnya 2,5, ya patah sudah betul. Walaupun tadi subang IOY-nya 4, berapa, alhamdulillah masih terkenal. 0,57 untuk yang tukang, makanya dalam mengaktifkan, itu betul literasi statistik yang benar-benar di dalam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman mengungkapkan pihaknya harus konsisten dalam mengawal inflasi agar terkendali. Hal tersebut karena jika inflasi tidak terkendali, harga-harga akan naik hingga daya beli menurun dan berdampak pada penurunan konsumsi yang berarti tingkat kemiskinan masyarakat naik. Ia pun menyebutkan jika data statistik dari BPS diperlukan untuk memantau dan mengendalikan inflasi dengan lebih efektif. Karenanya diperlukan literasi statistik masyarakat dan ASN. Namun menurutnya saat ini di Jawa Barat masih rendah. Hal tersebut berdasarkan data hanya setidaknya 0,01 dari seribu orang Indonesia yang memiliki minat membaca. Saya kira ini menjadi PR ya, kita ketahui bersama bahwa pada umumnya literasi bangsa kita kan masih terbatas ya, kalau tidak salah 0,01 dari seribu orang itu kan hanya satu orang yang suka baca. Mudah-mudahan data terakhir ada peningkatan, termasuk dalam bidang statistik. Jadi memang data-data statistik setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap bulan diupdate oleh BPS, 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 provinsi, kaupat, dan kota, persoalannya, BOTNAI, apa berikutnya? Data-data itu apa disimpan hanya sebagai dokumen-dokumen saja, atau data-data itu dimanfaatkan? Saya kira kalau dokumen hanya sebagai dokumen, hanya untuk pertanggung jawaban, saya kira kan statistik untuk statistik untuk apa? Statistik harus dijadikan raw input pengambilan keputusan, yang pada akhirnya hasilnya akan bagus. Good data, good decision, good result. Datanya bagus, penduduk pusatnya bagus, hasilnya bagus. Artinya, statistik harus digunakan, harus dimanfaatkan. Dan itu namanya literasi statistik. Sekda pun mengungkapkan pihaknya akan mendekatkan masyarakat dengan data statistik dengan cara menyebarkan data BPS di perpustakaan desa hingga taman baca. Hal tersebut agar masyarakat bisa memanfaatkan data tersebut. Namun, ia menegaskan perlu ada sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih mengerti. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda, wakili kerabat kerja bertugas saya, Chris Santi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun. Terima kasih telah menonton!